Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aik News Sumut Inspiring and informative Pemirsa Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku kalau dirinya tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar Hal ini dikarenakan Bobi sudah mendapatkan penugasan langsung dari DPP Golkar Sementara itu menantu Presiden Jokowi tersebut mengaku sedang menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan PKB Nama Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution semakin santer terdengar digadang-gadang maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Berlambang Beringin pada Pilkada 2024 mendatak Usai menghadiri pengarahan Jakada di DPP Golkar di Jakarta beberapa waktu lalu Bobi mengatakan dirinya tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran dikarenakan sudah mendapatkan penugasan dari Air Langga Hartarto Namun Bobi belum mendegaskan dirinya akan maju sebagai calon Gubernur atau calon Wali Kota karena dari Partai Golkar Bobi mendapat dua penugasan sebagai calon Gubernur dan calon Wali Kota Diketahui ada dua nama yang ditugaskan oleh DPP Partai Golkar Nama Bobi yang notabene bukan merupakan kader dan nama mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksya yang juga Ketua DPD Golkar Sumut Pak Wali ada Pak Wali, Pak Wali juga kuning nih hari ini Pak Wali Mulai, waktu itu Mulai Pak Wali, Pak Wali Bapan rencana kita mengambil formulir ke Golkar? Udah nanti mulut deh Pak Wali mengikir hari selesai kan hari terakhir tuh pengambilan formulir di Golkar Sumut kan Pak? Apanya? Bendaftaran untuk Pilkub Sumut Di Golkar Sumut ya? Ini udah sampai yang terakhir aja ya Tim ya? Yang diinfokan kemarin bagi nama-nama yang sudah diberikan surat tugas, sudah diinfokan tidak perlu mendaftar lain. Meskipun sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar dan PAN, Bobi juga saat ini tengah membangun komunikasi dengan partai politik lain seperti Nasdem dan PKB. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.